Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara. Pengunduran ini buntut dari kasus dugaan korupsi yang menyeretnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus menuai sorotan. Atas kasus tersebut, Syahrul Yassin Limpo menentang Istana Negara untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi Dodo. Namun Syahrul Yassin Limpo tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Surat pengunduran diri sebagai mentan diterima oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Meminta waktu bawa Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presemsi yang open notion. Menindaklanjuti, nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri akan akan diterbitkan ke Presiden Jokowi Dodo. Dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Sejak dikabarkan hilang usai penggeredahan di kantor Kementan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggarang, Banten. Pesawat yang ditumpanginya tiba di tanah air pada Rabu sore. Sebelumnya Yassin berada di Roma, Italia untuk tugas kedinasan. Sementara itu selain menggeledah rumah dinas dan kantor Kementerian Pertanian, Menyedik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah salah satu rumah pribadi Menteri Pertanian di Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat penggeredahan, Menyedik membawa sebuah koper yang diduga berisi dokumen dan menyita sebuah mobil mewah. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, AINews melaporkan.